Apakah sudah ada jalan damai mungkin ya? Biasanya kan kalau dua pihak itu berkonflik, biasanya solusinya adalah damai juga. Antara salah satu tewas, salah satu mampus, atau yaudah damai aja gitu kan, damai aja. Biasa kan orang kalau udah ribut, biasa lebih bagus berdamai. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Salam Sang Debatar, selamat pagi semuanya. Kepada penggemar channel Sang Debatar, dimanapun kalian berada, selamat pagi. Tuhan Yesus selalu menyertai kita ya. Kawan-kawan, inilah susahnya orang kalau bicara kebenaran, baik dari kawan sendiri, atau dari lawan, lawan debat, atau lawan seberan iman, pasti akan ada fitnah. Fitnahnya tidak tanggung-tanggung. Hanya kepada saya lah fitnah ini. Tidak bisa mereka buktikan. Tapi kalau saya mengatakan kebenaran, saya bisa membuktikan ucapan saya itu. Ya kawan-kawannya, dan ini pagi-pagi saya sudah datang, orang semua pada bekerja, selamat bekerja, selamat mendengarkan. Inilah ulasan yang akan saya angkat ya. Ini terambil dari channelnya si pengikut ajaran setan-setan dan roh-roh penyesat, namanya Julius, si HMC kalau nama channelnya. Tapi tak masalah, saya tidak marah disebut di situ ANJ dan dia dalam ucapannya pun dibelak anjing. Ya biasa kawannya. Tidak apa-apa, dia pejuang konten sama seperti saya. Ya kita lanjutkan. Cuman bedanya ada sedikit. Apa ya, saya tidak pernah lembar fitnah, dia lembar fitnah ya. Kita dengarkan apa kata mereka. Di sini kita akan membahas satu lagi kasus yang sebenarnya bukan kasus besar, tapi kita hanya ingin mengungkapkan kebenaran. Yaitu masalah channel tipu-tipu ya, yang dibuat oleh Yusuf Manubulu. Di mana kita lihat Yusuf Manubulu sampai hari ini juga tanpa rasa bersalah ya, tanpa rasa malu, ya tetap jalankan gitu ya. Nomor rekening ya tetap harus jalan. Nah, dia bilang, tipu-tipu. Ya kalau masalah itu, saya belum pernah mengatakan tipu-tipu dalam hal apa dulu. Kalau dalam hal rekening, saya sudah jelaskan. Tetapi kalau dalam konten isinya, misalnya orang berkesaksian, ya diuji. Saya sudah mengatakan, mereka sebenarnya bukan menipu, tapi mimpinya atau penglihatannya benar. Tetapi mereka tidak tahu siapa yang dilihat. Ya kan? Maka diujilah sesuai isi kitab suci. Ya ini narasi yang dibangun oleh si Julius ya. Kita lanjutkan lagi. Show must go on ya. Show must go on dan tetap. Oh ya. Satu saya yang setuju dengan si Julius, bahwa Yusuf Manubulu tidak ada perubahan. Bahkan dia cenderung, tetap arogan, memamerkan bahwa dia itu pangocop. Pangocop itu penghisap ya. Masih tetap dia buat postingan tentang apa? Nomor tadi, dibuat nomor rekeningnya, lewat hari atau lewat jam, langsung dihapus. Tak berubah kawan. Saya nggak tahu apa masalahnya. Dan dia tadi malam, live mengenai Judas masuk neraka, di situ kelihatan kali, orang tolol membimbing orang tolol. Kenapa saya katakan demikian? Harusnya dia banyak berbicara tentang Judas ini kawan. Tetapi malah bicara tentang uang. Kenapa nih kawan? Dia tidak mengerti esensi daripada si Judas. Dan itu nanti saya bahas mungkin siang atau sore ya. Kalau malam saya nggak mau bahas itu. Karena bagi saya orang tolol bicara begitu. Kali lihat muka tololnya duang, isinya nol. Dan dia menyinggung-nyinggung mengenai seseorang yang suka semua dilawannya. Sama dengan JTA Banci. Laki-laki kelamin. Tetapi kelakuan atau keberanian nggak ada kawan. Aneh. Si JTA udah berkeluar doktor diajak debat nggak berani. Apalagi mana bulu kau ajak debat. Menggigil dari bawah kolong itu kawan. Gayanya aluar kepala si Pita Suci. Mana ada layar besar di depannya itu. Lihatlah macamnya gini-gini. Kalau misalnya dia bicara pelan-pelan kan, itu belum diketikkan anggotanya. Makanya bacanya gini. Oke. Kita lanjut lagi apa fitnanya si IMC ini kepada saya. Tetap. Harus. Selalu di bawah itu supaya viral ya. Supaya klik baik. Tetap gambar itu wanita ya. Tetap harus pakai jilbab. Wanita harus pakai jilbab. Dan kalau yang cowok tetap kalau nggak pakaiannya Arab. Harus pakai peci. Ya. Harus pakai peci. Kalau Sisi ini saya bilang ada benarnya. Ya kalau dia sudah jadi murtadin atau menurut saya sudah bertobak menjadi Kristen yang ditanggalkanlah simbol-simbol keagaman itu. Di sini memang Manubulu juga kelewatan. Ada segi kontennya dia bisa melukai perasaan orang lain ya. Kalau tidak ada. Tetapi ya itulah yang keinginan Manubulu bahwa kontennya itu harus menghasilkan pundi-pundi yang berlimpah. Karena dengan adanya simbol-simbol itu orang cenderung menonton ya. Saya nggak ngerti apa alasannya Manubulu. Kalau di situ memang saya tidak setuju. Kalau dia sudah menjadi Kristen ya. Tunjukkanlah dia sebagai Kristen. Jangan lagi kita tunjukkan dia sebagai seorang Islam. Dan menjadi murtadin. Kita setempelkan cap di jidatnya ya. Kita lanjutkan. Tujuannya apa? Ya supaya tetap laku lah. Supaya orang tetap ingin nonton. Supaya angka kliknya gede gitu ya. Karena kan kalau ini masuk ke beranda kemungkinan untuk di klik lebih gede. Jadi kalau penonton dia mungkin nonton. Tapi kan di beranda orang belum tentu nonton. Tapi kalau gambarnya gini, judulnya begini kemungkinan untuk ditonton lebih besar. Jadi tujuannya Yusuf Manubulu ya itu gitu kan. Nah tetapi ini tidak seberapa dibanding dengan HMC. Yang dimana dia kalau membuat sebuah konten dengan gambar adalah dia katanya sih gambar Yesus di edit-edit. Jadi apa? Soalnya dia orang gila lah. Langkah lah pauzang. Entah apalah. Samanya sebenarnya setali tiga uangnya. Bagus kayak esang debater slow saja. Gambar dia lagi live aja. Tujuannya apa? Agar kita bisa memberikan edukasi kepada orang bahwa ya gambar itu sangat berpengaruh ya. Kadang saya judul mau saya buat yang aneh-aneh. Gak dibijinkan YouTube. Saya heran. Mungkin cuma saya lah di dalam per-YouTube dan Facebook. Di Facebook ada satu kalimat. Kalau saya tulis langsung akun saya di-ban. Langsung mati kawan. Kalian gak punya itu kan? Kalau saya punya. Dan saya tahu kalimat itu. Kalau saya ketikan itu langsung di-ban. Tuk mati. Sudah berapa kali saya coba. Waktu tahun 2000 berapa ya. 2015 sampai 2017. Setiap saya ketik itu langsung ganti akun. Ganti lagi. Mati. Setiap saya ketik itu mati. Mati terus. Mati terus. Inilah yang saya katakan. Ya berpengaruh lah semua itu. Makanya saya bersyukur juga. Mungkin YouTube sayang kepada saya biar saya jangan digeruduk oleh si misalabim yang haus darah ya. Ada yang haus darah itu. Jadi YouTube setiap saya buat judul aneh-aneh. Itu langsung dolarnya itu dibuatnya kuning kawan. Oke. Langsung dibilangnya peringatan. Kalau gini-gini kau terus nanti bisa dicawut ini. Saya ganti lah. Jadi makanya judul saya itu agak-agak tahapa. Kadang judulnya gak jelas. Mari bertanya. Mari ini, mari ini. Itu bukan keinginan saya. Keinginan saya kayak mereka. Sudah saya buat angka. Sudah saya buat ini. Tetap dia tahu tentang saya itu. Heran saya. Dan saya bersyukur lah. Meskipun demikian. Artinya YouTube perhatian sama saya. Agar saya tetap bisa berkarya di dalam per-YouTube-an ini tanpa terkena apa namanya itu? Simsalabim haus darah itu ya kawan-kawan. Oke lanjut lagi kawan-kawan. Dia ingin rasio kliknya gede. Terus bagaimana dengan Wak Labu ya? Jadi Wak Labu ini ternyata sekarang adem-adem aja. Yang sekarang Wak Labu Nah lihat dia memanggil saya dengan Wak Labu. Saya tidak termasalahkan itu. Wak Labu itu kan kalau orang Sumatera Utara yang Melayu tinggal dipanggilnya Wak. Wak Dul. Wak Leng. Wak Leng itu terkenal tukang lontong. Tukang apa ya? Kalau Wak Dul itu sama juga. Tukang kebun apa namanya itu ya? Kelapa. Kayak gitu. Tukang becak lah. Kayak si IMC kan gerobat becaknya dicuri orang kemarin kan. Wak Leng. Kalau Wak Dul ya. Wak Labu itu orang yang pandir atau agak-agak kalau agak-agak bodoh dibilang lah Labu ya. Gak apa-apa. Itu teguran manis dari dia. Santai saja kawan-salu. Sudah adem-adem. Kalau dulu kan kita tahu sendiri ya. Mungkin teman-teman yang baru baru join. Saya mungkin flashback bentar ya. Saya flashback bentar. Jadi ini kejadiannya satu bulan lalu. Belum sampai satu bulan. Masih empat minggu ya. Belum sampai satu bulan. Jadi Yusuf Manubulu manusia serakah. Hati-hati kesaksiannya ya. Dimulai dari si siapa nih? Paulus ya. Gak salah namanya. Paulus. Paulus Harefa Bersaksi kalau dia ditipu sama Yusuf Manubulu. Paulus Harefa suka-suka mau aja. Paulus Marifat. Kalau Harefa orang nias. Sementara Bapak ini orang kecerunan India ya. Lanjut. Ya terus di crosscheck rupanya bukan hanya dia tapi Uti Watimena kakak-kakak dia juga ditipu Yusuf Manubulu. Terus jadi berantem antara Yusuf Manubulu dan juga Sang Debaters. Panduan hidup yang penuh kemuliaan. Al-Quran mushaf tulis dan Rudi ya. Rudi Yohanes. Terus dia juga mau dipolisikan. Ya pendukung Yusuf Manubulu ingin mempolisikan Rudi. Ya terus lanjut dimana Rudi Yohanes diserang oleh para kristolog yang lain. Ya banyak kristolog-kristolog yang lain lebih pro ke Yusuf Manubulu karena dianggap lebih kaya. Ya biasa lah gitu kan. Orang lebih suka mendukung yang lebih kaya yang lebih terkenal lebih prestisius. Ya mungkin Yusuf Manubulu kan dianggap secara kemakmuran di atas Rudi ya. Dari jumlah subscriber dari jumlah duitnya perpuluhannya ketenarannya semua gitu. Jadi banyak kristolog-kristolog itu angkat telur ya angkat telur lebih mendukung Yusuf Manubulu tanpa melihat benar atau salah. Ini memang ciri khas dari mereka ya. Mereka itu nggak peduli dengan benar-salah yang penting menguntungkan mereka akan dukung di sana. Inilah namanya fitnah-fitnah murahnya dan dia bilang mereka mereka itu semua kristolog itu berarti ya. Dia namanya juga pengikut setan-setan. Dia tidak paham apa yang diucapkannya penting nyap-nyap-nyap-nyap asalnya hebat. Nanti datang cerliler. Wah hebat-hebat. orang membela Manubulu bukan karena penjilat bukan karena angkat telur. Tetapi mereka sudah klik di hati mereka bahwa Manubulu ini adalah sosok. Sosok yang bisa mereka percayai. Dan ketika sosok itu disentuh oleh orang lain maka dia tidak terima. Itu adalah fakta. Ya kan? Karena saya katakan lagi hidup di dunia maya ini seperti artis. Ada yang senang ada yang nggak senang. Yang senang pasti membela yang disenanginya. Jadi saya wajar-wajar saja dan saya seluruh. Tapi anehnya si HMC yang kepala kebakaran jenggotnya. Aneh kuliah kawan ini kawan. Saya menanggapinya ya seluruh saja. Saya mau dibully mau dia basah seluruh. Tapi dia nggak ngerti ya. Coba kita lihat lagi berikutnya apa katanya ini. Jadi si Rudy meresponnya dengan mengatakan jangan takut bicara kebenaran. Terus dia bilang itu mereka itu herder ya. Mereka itu semua herder. Anjing penjaga ya. anjing penjaga Yusuf Manubulu. Herder kok anjing penjaga Yusuf Manubulu sih. Herder itu sejenis hewan ya. Herder anjing yang besar. Artinya besar kawan. Besar dan kuat. Nah kali ini. Jadi kalau kita bawa ke situ orang-orang ini bisa K.O. Ya kan. Ini yang dinamakan jangan baperan kalau melihat sebuah judul. Ketika saya katakan kamu herder wah artinya penjaga. Kok harus penjaga herder. enggak number man. Kalau herder itu dia besar dan tenaganya kuat cantik lagi ya. Ganteng ya. Cantik. Anjing yang tercantik. Ya itu kalimat baiknya ya. Itulah kalau kalian baperan misalnya di pengadilan ada K.O. Oh herder anjing penjaga kalian bilang. Coba ditanya sama sang debater. Misalnya Pak Hakim berdiri apa maksud kamu herder? Herder itu Pak hewan yang besar. Jadi orang-orang yang saya sebutkan ini adalah orang-orang besar. dan dia kuat. Berarti yang saya sebutkan orang kuat. Dan dia cantik. Manusia suka. Orang banyak suka kepadanya. Nah kan gitu. Langsung gagallah. Dalil-dalil kelihan. Ya kan? Oke lanjut lagi. Bahkan layar teologi si Rudy Pan juga dibilang sudah daftar jadi anjing herder. Ya. Gak masalah. Dia kan dia berdaftar jadi orang yang kuat tinggi besar dan disenangi semua orang. Gak apa-apa ya. Ya. Jadi kurang lebih terjadilah hal seperti itu ya. Herder melolong ke semua tempat. Ini panjang gitu ya. Kisah dia sama Yusuf Mandubulu ini di chapter kan lihat nih. Beberapa episode nih. Herder yang baik melolong ke semua tempat. Herder melolong banyak gitu. Baru terakhir dia mulai stop di dua mulai debat lagi. Terus ya PGI dihajar gitu. Terus tiba-tiba jadinya soundingnya ke saya ya. Belakangan ini dia lagi lagi sibuk apa ya buat konten itu dengan saya. Ya. Lagi sibuk buat konten dengan saya. Masuk saya HMC HMC belajar gitu kan. Di HMC tadi pagi ini barusan. Dia sibuk buat konten dengan saya kata saya. Iya. kan saya menanggapi apa yang dia bilang. Itu kan sah-sah saja kawan-kawannya. Oh memanglah seolah-olah aku nebeng sama dia. Terus padahal ini bukan di HMC ini di kisah HMC. Ya. Terus kita lihat Rudy ya pembangunannya makin cepat. Ya ini dia tiga jam yang lalu baru kasih nampak pembangunan rumah dia ya. Ya makin cepat lah orang diberkati Tuhan. Orang jujur kan disayang Tuhan ya. Ya pembangunan harus cepat karena saya ingin membuktikan kepada semua orang. Begini loh yang akan saya lakukan. Kan demikian kawan-kawannya. Kalau lambat-lambat artinya biaya serat dana serat artinya berkat Tuhan tidak mengalir. Kalau cepat berkat Tuhan mengalir mulai dari pembiayaan sampai kesehatan. Sehingga tukang-tukang itu tetap semangat ya kawan-kawannya. Kalau dia sakit-sakitan tentu tidak bisa membuat seperti itu. Lanjutlah kawan-kawannya. Rumah dia. Jadi teman-teman mungkin tahu juga kalau kalau Wak Labu sedang bangun rumah dibangun rumah dia karena selama ini dia belum punya belum ada rumah yang belum memiliki rumah selama ini dia cuman sewa. Selama ini dia cuman sewa jadi ini baru inilah baru mulai. Ya betul disitu saya betul ya bahwa saya selama ini nyewa kontraktor kontrak-kontrak ya. Lanjut. Punya rumah dan ini bagus ya supaya anak istrinya bisa terjaga kalau ada apa-apa dengan dia ya. Ya betul ini juga betul. Kalau betul saya bilang betul ya karena saya sudah mengalami 2011 untungnya saat itu apa ya saya masih sendirian di Pekambar itu bagaimana kalau seperti sekarang saya punya anak dan istri terjadi kejadian 2011 mau kemana mereka lari bayar ruko setahun 33 juta ya kan siapa yang membayari ya kan atau mereka saya bawa-bawa lari ke sana kemari kan repot kawannya hidup tak nyaman sudah saya alami itu kawan jadi di satu sisi apa yang dikatakan si Balagur si Letium Julius ini ada benarnya kawannya saya sudah mengalami penderitaan itu jadi anda kata saya sekarang ini ada terjadi apa-apa dengan saya katakanlah saya masuk sel kemana lah anak dan istri saya tak mungkin mereka numpang di rumah abang saya berapa lama lah tahan di sana karena kalau misalnya terkena kasus seperti ini 4 tahun kawan hanya Ahok yang dipotong 2 tahun ya yang lain-lain 4 tahun rata-rata ada baiknya itu jadi selama 4 tahun minimal istri dan anak saya tidak nyawa rumah dan kalau ada apa-apa ya ya dan bisa menunggu saya lepas atau bagaimana lah atau ya begitu lah entah saya kembali hanya dengan nama sudah ada tempat membaringkan saya ibaratnya kan ngeri loh kawan perjuangan seperti ini tidak semua orang tahan hidup di sel tidak semua ada yang stres akhirnya mati di sel itu ya mengerikan kawan ya kita doakan biar jangan sampai ke sana karena kan apapun cerita rumah itu aset rumah itu aset kalaupun gak ada duit minimal ada tempat tinggal lah jangan nyewa sana nyewa sini begitu gak ada duit nah ini ketika dia lagi waras omongannya lurus kalau mengenai duit dia waras kawan kalau yang lain-lain gak waras lanjut ya gak bisa bayar sewa kena sepak keluar ya ini masih bagus lah masih ada ini dia ada yang dia tinggalkan untuk anak istrinya oke disini yang saya ingin garis bawahi adalah apa yang terjadi sama Rudy yang benar-benar biasanya dia tuh gak bisa diam tipikal dia tuh kan seperti anjing kampung nah lihat dia mengatakan si Rudy tidak bisa diam tipikalnya seperti anjing kampung apakah saya harus marah tidak dia kan menjelaskan bahwa anjing kampung itu kalau kalian coba ke kampung ada anjing kecil-kecil itu kan kemenggonggong terus tuh aww aww kan demikian kawan-kawannya ya biar dia menggelari seperti itu gak masalah kawan karena di Alkitab Punya mengatakan bilang sama serigala itu serigala itu artinya kebuas manusia buas itu kan gak masalah kawan-kawannya seluruh aja kawan ya anjing kampung yang tetap menggonggong ya tetap menggonggong terus sampai selesai gitu sampai ya orangnya cabut ya antara Yusuf Manubulu sudah berhenti menipu atau Yusuf Manubulu sudah punah ya atau sudah ada kebenaran yang terjadi atau sudah ada penyelesaian biasanya anjing kampung seperti itu tapi kalau kali ini kok anjing kampungnya didiam gitu ya saya tanda-tanya juga sama Rudy ya kenapa dia tiba-tiba kok dua minggu terakhir ini diam nah saya gak pernah diam saya tahu saya masih kemarin masih ada saya kritik Manubulu waktu ada yang menye WA saya dibilang bang ternyata nomor rekening apa namanya itu murtalin dicantumkan bang ya kita tunggulah dan ada aku bilang ya masih ada videonya ternyata gak berapa lama kemudian dia lagi menye WA saya bang sudah dihapus ya sudah lah saya cuman mengurangi bicara terlalu frontal ya karena orang Kristen itu juga banyak yang aneh dia di satu sisi ingin bicara kebenaran tetapi kalau idolanya disentuh wah jangan hati-hati kau katanya sama semua manusia itu sama ya ketika idolanya disentuh marah itu hal yang biasa lumrah ya kawan-kawannya tetapi saya berharap idola saya jangan begitu kalian berbicara berdasarkan fakta saja ya kalau kalian lihat ada celah kebenaran di dalam diri saya atau ada setitik kebenaran-kebenaran itu yang kalian ceritakan ya jangan membela buta ya karena saya pun tidak ingin kalian dihina gara-gara saya ya kan kawan-kawannya hanya Yesus yang berkata berbahagialah orang yang dihina gara-gara saya katanya kan saya manusia biasa bukan Yesus ya kawan-kawannya di depan itu sudah ada empat lubang satu batang bang Rudiones makanya jangan membuka celah jadi dimanfaatkan kadron-kadron penyembah jin syaiton iblis penyiasat ya beginilah pilihan kita hanya dua kau mau berubah gak kan kutegur kau tidak berubah tentu harus kutegur ya kan atau kau mau kita jadi bangsa yang munafik eh bangsa agama yang munafik atau Kristen munafik ya itu pilihanmu ketika ada saudaramu salah dipertontonkan di depan orang banyak kau berusaha menegur dua mata ya kau gak diirokan karena gak ada yang tahu kasus ditutup kalau telepon dia sampai mulutmu berbusa bibirmu tebal keluar dari hidungmu darah dia gak mau tahu orang gak kau pun publis tapi begitu saya publis oke saya dibenci orang tetapi ada perubahan bagi orang itu mana kau pilih ya saya harap kalian menjadi orang-orang cerdas janganlah menjadi tetap jadi Kristen begoders gak enak kawan jadi begoders ini percayalah iya katakan iya tidak katakan iya tidak selebihnya daripada si setan ya kan nah kawan-kawan kita lanjutkan lagi ya apa kata si AMC ini dan percaya nanti debat memang harus kuajar mati-matian dia ini sampai minta ampun biasanya dia gak bisa diam sampai selesai jadi kita mungkin tanya-tanya juga nih ya sama teman-teman kira-kira kenapa ini kok bisa diam dia biasanya di live chat saya ini banyak orang-orang dari Rudy ya seperti si Yesus itu kan Yesus itu kan salah satu pengikutnya Rudy ya dia sering melapor ke Rudy dan juga chat Rudy ya dan saya saya pikir ini video ini pasti masih dinonton sama Rudy juga karena dia termasuk apa ya sering nonton saya gitu ya suatu kehormatan juga ya walaupun diantara segitu banyak channel-channel muslim yang sangat diperhatikan dia termasuk di saya jadi kalau saya live kayak tadi dia minta WA dia minta apa ya kode streamnya minta linknya begitu dia masuk dia udah nyambung dia udah tau yang kita kita bilang apa karena dia ya jelas lah nyambung karena bahasan kalian ini jucu aja aku hanya melihat dari depan sudah tau aku ke belakang apa yang terjadi ya kalau katanya aku nonton ya nonton juga harus dong karena nama aku disebut-sebut jadi aku bersin-bersin ya biar jangan bersinnya berlanjut ya aku tonton begitu ya contohnya nah ini ada sedikit lagi pernyataan dia dibilangnya apa ya yang lucu lagi adalah ya itu ya ini tiba-tiba diam apakah ada ini ya sudah ada jalan damai mungkin ya biasanya kan kalau dua pihak itu berkonflik biasanya solusinya adalah damai juga ya antara salah satu tewas salah satu mampus atau ya udah damai aja gitu kan damai aja biasa kan orang kalau udah ribut biasa lebih bagus berdamai ya apakah Yusuf Manubulu menjumpai Rudy ya atau kirim tim gitu ya kirim tim untuk negosiasi dengannya si Rudy ya nah ini yang gak gak masuk akal itu koknya dia bilang masuk Manubulu sudah ngirim tim terjadi negosiasi dengan si Rudy jadi dia pun pernah meng-sms saya kemarin dan saya bilang maaf dulu Julius di tempatku ini ada ketua koperasi dia menggelapkan uang 3,12 miliar ya malam dimana dia saya somasi saya diundang tau kamu apa yang dikatakan dia memberikan saya pinjaman tanpa agunan tanpa surat-surat 1M asli di depan orang banyak artinya apa sama dia dengan menyerahkan uang kepada saya ya kan paham gak saya bilang tetapi karena saya tidak cinta uang bukan saya sok-sokan tidak saya butuh uang tetapi maaf saya gak cinta uang langsung saya bilang di hadapan orang banyak maaf pak saya bukan orang yang cinta uang ya kan dan saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar itu saya bilang yang saya tertarik Bapak kembalikan marwah koperasi ini bahwa tidak boleh semendah ada undang-undang koperasi tidak boleh semendah sampai tiga tingkatan ini enggak dia ketua ketua pengurus istrinya bagian kredit menantunya manajer adik-adik-adik saudara-saudaranya bagian pembukuan ini segala macam orang-orang itulah disitu paling tiga orang yang bukannya dia gak mau akhirnya saya laporkan ke polisi jadi kalau hanya mana bulu mana sanggup mana bulu membayar saya satu M jadi sang debaters itu tidak bisa disogok oleh siapapun ya termasuk mana bulu mana bulu gak sanggup menyogok saya kawan ya kenakan saya bilang sama dia kawan kau makan uang kau itu gue bilang ya kan harapanku kau hanya bertobat bertobat penuh karena dia juga murtadin kawan cap di kepala si mana bulu juga murtadin ya dengar kalian tadi malam bagaimana dia berbicara tentang Judas isinya nol gak ada sama sekali kosong gak percaya kalian nanti saya ulas kosong isi kepalanya dan yang tampil semua itu beda dengan malam-malam sebelumnya malam sebelumnya kan tampilkan pendepat MKC lah disitu si bomb-bomb lah disitu old crew tadi malam ibu-ibu semua yang sudah tua-tua saya lihat memang kawan ini bejat sekali saya bilang ya luar biasa apanya liciknya ya kan disetel semua itu beda dengan sang debater semua masuk gak ada saya buang-buang saya kikik tapi dia urutan siapa yang gak masuk berarti ya apa boleh buat ibu-ibu kawan dia tua-tua tentu mengeluh-ngeluhkan dia seolah-olah dia cerdas tapi goblok kawan mukanya mukanya orang bego kayak orang mau berak itu lihat saja videonya dia berusaha menyinggung-yinggung saya saya mau dilawan saya mau begini disinggung-singgungnya ini saya bilang ada kapak Yusuf Managulu mengolok-olok orang lain ada lihat videonya tadi malam Murtadin diolok-olok berkesaksian mau cari uang gini-gini sementara Yusuf Managulu rekeningnya tetap nengger disitu orang gak tau malu udah aku bilang mukanya itu muka kayak orang apa di kamar malu gitu gak tau malu kawan asli tidak tau malu jizik kalian aku tadi malam dia singgung semua Murtadin yang berkesaksian mencari uang padahal rekening dia tetap nyantol disitu dia singgung pendeta-pendeta maafin ya saya juga pendeta begini dia tetap nangkrim nomor rekeningnya disitu kan lucu kawan inilah yang dinamakan orang gak tau malu muka tembok sampaikan kepada dia saya tidak akan berumah dan dia tidak akan mampu menyobok saya dalam bentuk hal apapun dan kalau dibilang ya nanti orang Kristen lari daripada biarkan urusannya pada saya bilang kalian lihat sebulan ini biasanya penonton saya itu rame kalau saya debat memang rame kalau saya bicara gini kan purul orang jangan dibilang wah dia mau cari piwar tidak justru ini membuat saya terjerumus piwarnya makin jauh saya gak peduli kalian kira gara-gara itu gak selesai rumah anak terang itu selesai saya sudah jual tanah saya untuk menuntaskan itu jadi saya sudah tenang untuk beberapa saat selu kawan selu dan saya percaya masih banyak orang Kristen yang menjunjung kejujuran ya nanti sore saya bahas kalau si Yusuf Manubulu masih ada videonya itu ya saya takut di takedownnya juga diambilnya juga sama dengan si Joshua Tewu ya Joshua Tewu saya masuk langsung di usirnya setelah itu video itu langsung dihapusnya kan gila kawan urusannya apa ya kita buat konten-konten aja lah ya kalau berani si Yusuf Manubulu berdiskusi dengan saya kuacungi jempol tidak lama 5 menit kubungkan mulutnya percaya gak tentang Judas masuk sordat peneraka isi penyampaiannya kemarin 0 besar kosong tak ada wah Yesus memang memilih dia tapi diantara dia dikatakan iblis dibuatnya yang bertanya itu orang unyu-unyu ibu-ibu ada yang bertanya satu langsung dia klik di akhir banyak yang bertanya mau mengajak dia diskusi dikitnya semua jahat kawan jahat kalau seandainya saya juga sudah tahu iblis kenapa dia pilih Yesus itu yang saya bilang coba kau jelaskan gula percaya kalian dipotongnya lehernya gak akan bisa dia menjawab ya jelas lah kalau dipotongnya jadi mati lah ya lucu kawan lari ke uang urusannya apa uang dia pencuri katanya masa Yesus gak tahu Judas mencuri baca ayat itu betul ada kata si penyanyi itu kan dituliskan oleh penulis ya kamu percaya gak itu diilmahin berokudus gini-gini memang betul diilmahin tetapi kan dia membuka rakat rahasia itu dia yang menulis itu kalimat itu bukan Tuhan berfirman kepada dia itulah sebabnya saya katakan Bible itu isinya firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya paham kalian gak kisah manusia yang mengikutinya tetapi kalau dibilang kitab Musa betul firman Tuhan kenapa kita kan gak tahu kejadian sebelumnya mulai dari kejadian keluaran ulangan bilangat imamat maka Musa berani bisa menuliskan itu memang langsung Tuhan datang dan di dalam itu ada kisah manusia yang mengikutinya ini seru kawan andai kata Yusuf Manubulu kemarin bersedia membuka ruangnya saya percaya dipalpali orang yang bertanya dia tapi karena orang ini hanya untuk membaik-baikkan diri memurnikan rekeningnya ya pura-pura dibilangnya lah apa ya ini yang berkesaksian ini mau uang aja di otaknya dia gak tahu rekeningnya dicantumkan disitu kubloh ya apalagi kalimat yang bisa kubilang sama si idiot itu kubilang aja idiot kenapa idiot dituduhnya periak murtadin itu berkesaksian untuk mencari uang uang hamba uang dia nomornya rekeningnya nyantul terus itu hamba uang saya gak habis pikir orang-orang seperti ini kawan ngeri kawan sudah jelas dia juga mencari donasi dituduhnya murtadin itu mencari uang lantas dia gak cari uang saya dulu orang kaya katanya makan di mall ini segala macam itu apa diceritakan oke orang kaya kenapa kalau cantumkan nomor rekeningmu kalau kaya selola kawan saya dipanggil Tuhan ketika saya sudah dalam posisi yang apa lah mantap katanya kan entah apa lah istilah dia jijik saya lihat mukanya jijik muka-muka licik oke kubukakan sedikit sama kalian ya aduh betul-betul aku lihat orang ini sudah lah si hamce ini memang dia kita tahu bahwa di otak dia kan uang itu bagi dia segalanya bahkan dia rela meninggalkan Yesus kan demi ikut ajaran setan-setan dia mengakui kok kita oke kan aja jadi saya pikir kalau si hamce wajar karena dia memang pengikut ajaran setan-setan tetapi ini yang mengaku pengikut Yesus wajuh kawan selagi anak belum berusia menerikan tunggu ya kawan-kawannya biar kalian lihat kebenaran tapi saya harap kalian memang melihat kebenaran jangan kalian pikir wah sang debat ter sini janganlah dihumbar di depan orang umum gini-gini eh kawan kalau kau telepon dia kalau nasih hati dia tidak akan didengarnya kau karena tidak dibuat ke umum tapi kalau kau sekak dia lihat di mukanya ini kamu kamu kelicik ini kawan ini tidak simpan kamu lihat mukanya ini dituduhnya orang cinta uang padahal nomor rekeningnya bertengger di situ lihat sejumnya ini kawan semua orang dilawannya katanya ini kalian lihat matanya menghadap ke atas di atas itu ada layar dia gak bisa menjawab dia gak bisa menjawab kawan tetapi itulah hebatnya dia yang pertama masuk antik-antik dia si Deborah lah siapa tunggu sebentar aku majukan sedikit Pak Hanan yang membuat mereka hidup nah ini ini kita mengucap wah gak ada suara nih nanti ya wah gayanya hebat kali kan kayak profesor doktor mengajari mahasiswa isinya nol nol besar gak ada apa-apanya materi yang disampaikan nol besar kawan hanya modal congor besar gembalakanlah domba-domba artinya pelihara mereka rawat mereka jaga mereka urus mereka tuntun mereka bawa mereka kepada padang rumput bawa mereka nah dia mengucapkan sebuah kalimat bawa mereka ke padang rumput tau gak dia makna ayat itu inilah saya bilang orang-orang munafik sekarang diambilnya domba siapa nama domba itu paulus marifat atau yang lain lah orang-orang murtadin itu ada gak digiringnya ke tempat apa dikasihnya makan dibawanya ke padang rumput dibawanya sebentar setelah itu dibusnahkannya dia yang makannya rumputnya kan goblok kawan sampai kan kepada dia kalau dibilang si Rudy apa dibicaramu goblok gak ada tolol bodoh itu Alkitabia Yeremia 4 ayat 22 siapa kau kok bisa mengatakan gitu saya adalah pengikut Yesus saya baca kitab suci kitab suci menjelaskan orang yang tidak mengenal Tuhannya dan mereka orang-orang jahat itu namanya tolol dan bodoh sampaikan takut saya enggak takut takut saya bukan seperti LT bukan seperti Aferlin sebuah bukan seperti yang lain digertak langsung takut sorry lu langsung hapus-hapus konten enggak 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 sorry ya jangankan hanya dia yang aku bilang di ruang debat aku yang cemati terus aku lari enggak selur enggak usah macam-macam aku mati biarkan aku mati sendiri semua orang gak akan mati waktu dan caranya yang berbeda kita lihat lagi apa kata orang ini jijik pada makanan yang membuat mereka hidup ini tanggung jawab oleh setiap hamba Tuhan kalau dilihat dari jawatan Petrus bukan gembala dia jawatan rasul nah dia enggak ngerti Petrus itu juga gembala dia mengepala dari pala 12 rasul gembala itu apa sih artinya dia punya jemaat di batu ini aku akan mendirikan batu karang ini kata Yesus jemaatku eh Petrus inilah kalian agung-agungkan orang ini yang enggak tahu apa-apa ini hanya modal wajah-wajah inocence sesudah itu kalian bisa ah enggak ngerti aku menjadi Kristen du kalau kalian ikut-ikut dia ini ya lihat lagi apa katanya semua yang berkesaksian itu dibilangnya cinta uang sementara nomor rekeningnya nangkring di bawah itu terus jalan-jalan seliweran nomor rekeningnya enggak tahu malu tapi yang dimaksud dengan disini gembalahkan domba-dombaku artinya apa artinya kita sebagai hamba Tuhan harus memelihara merawat memberi makan memberi makan sekarang aja faktanya gembala yang diberi makan oleh dombanya eh goblok gembala yang diberi makan dombanya sekarang mulutmu munafik licin ah kita harus buktinya apa gereja kaya jemaknya ada miskin takkan dirawat itu takkan dikasih tak pekerjaan tak ada itu kawan banyak sekarang munafiknya udahlah kalian itu pengembala apa kalian kalian itu tempatnya di kuil-kuil bukan di gereja kawan di gereja namanya pastor atau gembala di kuil-kuil pendeta guru agama Hindu dibilang buddha jangan kalian ambil-ambil gelar-gelar orang itu kawan makanya sifat kau tidak seperti gembala yang dibilangkan Yesus kita lanjutkan lagi kawan aku jengkel karena tadi malam aku lihat orang ini bisa dibuatnya orang lain jadi bodoh semua orang Kristen menuntun menjaga lihat mukanya itu kawan dengan muka-muka begitu banyak orang Kristen mengeluh-eluhkan dia eh jizik kali aku semua orang yang masuk kemarin jizik kali ilmunya tidak ada oh iya pak saya tercerahkan ini detail secara detail dari Hong Kong dia tidak mengerti kenapa Yesus memilih Judas kalau ditanya Yesus sudah tahu kalau Tuhan maunya Petrus bertanya sudah kau tahu Tuhan ini ada iblis satu kenapa kau pilih Tuhan apa jawab Yesus mana tahu gimana dulu apa jawab Yesus dan ayat Yohanes 6 ayat 77 1 dia tidak mengerti ada tidak pernah Yesus mengatakan sama Judas iblis karena tidak ada satu kalimat satu kalimat keluar dari mulut Yesus tidak ada iblis ayat 71 penulis yang menambahkan itu menuliskan ya karena dia diilmah mirah kudus maka dia yang dimaksud adalah Judas katanya kan ayat 71 70 71 mana pernah Yesus mengatakan iblis sama si Judas yang ada sama Petrus enggak enggak iblis bayangkan kawan pemegang kunci sorga di iblis-ibliskan Yesus tahu si Yusuf mana belum tidak tahu kawan tidak tahu lepel-lepel dia bukan lepel apologet lepel-lepel dia betul menjual-jual kebusukan menjual-jual dusta diajaknya murtadin-murtadin dibuatnya judul dia pakai jilbab dia pakai ornamen-ornamen islam padahal sudah kristen aneh kawan apakah itu dusta iya dusta sudah lah kalau dia sudah kristen terima dia jadi kristen jangan kau anggap dia tetap islam atau tetap murtadin orang yang tercampak dari agamanya paham ya sedikit lah segala macam supaya domba-domba itu tergembala dengan baik Tuhan Yesus adalah gembala iya betul kita amba Tuhan adalah gembala-gembala yang dipanggil untuk menjaga domba-domba menjaga kami kacamata kau itulah menjaga tidak ada yang kau jaga yang benar kau yang dijaga jemaatmu ini langku benci dari para pengikut yang sudah ditemus oleh Tuhan kalau kau mau menjaga gembala kau kau seperti apa itulah apa namanya itu pastor tidak usah kau kawin tidak usah kau pikirkan harta benda dunia tidak usah kau pikirkan kursimu yang mahal itu itu baru menjaga ya kan mana ada gembala yang punya ladang ladang pengembalaan tidak ada itu yang ada itu gembala ya dia digaji oleh tuannya ini tidak mereka ini membuka ladang pengembalaannya sendiri terus dia gembala disitu dari mana jalannya kalau kau mau jujur-jujur mau jadi gembala seperti pastor itu saja tidak usah kau kawin rumah tak punya lahan sawit tak punya mobil mewah tak punya kerjanya hanya mengembalakan dia diberi makan oleh tuan tanahnya tuan tanahnya siapa itulah gereja yang tertinggi itu organisasinya diatasnya itu siapa pemilik lahannya semua Tuhan Yesus begitu itulah sebabnya mereka tidak menikah agar mereka tidak tergiur hal-hal duniawi itu pun masih ada yang terjadi penyimpangan sudah dibuat gitu masih tetap ada apalagi yang seperti dia yang punya anak istri tentu dia ingin anaknya ke Amerika sekolah dari mana uangnya ya tentu mulai begini berguna perpuluhan ditekan terus selalu dibuat berikan yang terbaik kalau yang berikan yang terbaik semua yang terbaik apa diberikan uang baru semua yang terbaik atau gimana kasih uang seribu yang baru-baru itu pasti kalau dibilangnya kamu kok tidak jujur kepada Tuhan itu lagi ayat berikutnya kamu mencuri uang Tuhan tidak oke lah kawan-kawan itu dulu saya bahas siang hari ini nanti malam saya akan bahas khusus ini mengenai otak kosong bicara Judas ke neraka dan kalian boleh tonton itu nanti kalian lihat di tengah ada seorang yang mau bertanya langsung dia kick dan di akhir banyak orang mau mulai bertanya pura-pura dibilang di kick oh hilang dia lari semuanya lari-lari tapi itu saya pikir wajar lah karena memang dia tidak kapasitasnya di situ kapasitasnya hanya menjual murtadin lebih dari situ tidak ada tapi yang saya sedihkan di situ dia mengejek murtadin itu memberi kesaksian untuk cari uang dia yang mengundang kawan bisa dikatakannya begitu sama para murtadin itu mengerikan coba saya cari ada ya sebentar ya sambil saya cari dulu ucapan dia itu saya lupa-lupa dimana nanti ini pun dihapusnya juga channelnya hal itu dikatakannya bentar ya bertanggung jawab sama seperti saya katakan tadi Yohanes di dalam suratan dalam Injil Yohanes dikatakan di situ Tuhan Yesus bertanya sampai tiga kali kepada Simon Petrus Petrus apakah Petrus nah dia gak ngerti nanti dibilangnya menyesal itu sudah terlambat katanya kan Tuhan menyesal berarti terlambat di kejadian enam tak apa apalah kawan ini dia gak tahu dosa Petrus lebih besar daripada dosa Judas dosa Petrus apa kalian tahu kan barang siapa menyangkal aku di depan manusia maka aku akan menyangkal dia di depan bapaku itulah dosa Petrus mana tahu mana bulu itu wah ketika Yesus belum ke surga Yesus menyampirnya dia di pantai Yohanes 2021 itu kan gembalakan umat-umatku kenapa Yesus mengatakan itu kepada Petrus karena Yesus sudah mengampuni dia di kayu salib bapak ampuni mereka sebab mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat selesai andai kata tidak diucapkan Yesus itu maka Petrus tidak akan pernah menyentuh surga tidak akan bertemu lagi Yesus sama Petrus kok bisa gitu sang debat kau baca Yohanes 13 apa kata Yesus andai kata aku tidak membasu kakimu kau tidak akan pernah masuk di dalam diriku atau engkau tidak akan pernah menjadi bagian dari aku itu kan indikasi bahwa Yesus pun bisa mengusir si Petrus ya paham kalian ya dan ketika Petrus menyangkal Yesus kenapa Yesus memaafkan Petrus karena Petrus kan tidak tahu apa yang dia perbuat itu kan sudah dikatakan Yesus sebelum ayam berkokok artinya belum kejadian kan engkau akan menyangkal aku oh tidak Tuhan katanya dia tidak tahu kawan bahwa itu membuatan harus terjadi dia berusaha untuk melarikan diri jauh dia dari Yesus agar jangan menyangkal tapi faktanya apa dia gak bisa kawan dia menyangkal sama dengan Judas ditetapkan menjadi pengkhianat ditetapkan dia menjadi tokoh antagonis dia mau menghindar tidak Judas setia kawan coba kau tanya Yusuf mana dulu siapa murid yang paling dikasih Yesus gak akan tahu dia menjawab itu kawan kecuali dia pernah menonton video pasti dia bilang Yohanes siapa yang membilang murid yang dikasih Yesus adalah Yohanes orang yang tidak punya isi kepala loh kok bisa sang debat kalau bacalah mas murid mas murid mas murid mas murid mas murid mas murid orang kristian percaya itu nubuatan untuk si Judas apa dibilang di mas murid mas murid mas murid mas murid sahabat karibku mengangkat tumidnya kepada aku maka orang mengatakan yang mengangkat tumid kepada dia adalah Judas artinya Judas sahabat mas murid bukan Yohanes Yohanes apakah murid kesanian Yesus yang kedua bukan banyak murid Yesus ini yang dikasih paling dikasihnya adalah Judas itulah sebabnya Yesus tidak pernah menghardi Judas berkata kasar pun kepada Judas tak pernah Yesus kepada Petrus enggak engkau iblis kalimat kasar itu kawan jadi kan kalau kalian bicara Judas ini asik kawan dan kalian dengar nanti banyak Judas di dalam gereja dia aja menghina-hina pendeta masa saya enggak bisa mengatakan gitu sama kalian nah ada dia enggak ngerti beda Judas dengan Brutus Brutus itu pilihan hidupnya mengkhianati siapa namanya si Alexander de Gris atau siapa itu itu pilihan si Brutus tetapi Judas dipilih untuk menjadi pengkhianat bedakan dipilih dia 12 murid Yesus kenapa harus Judas dan iblis kenapa harus masuk kepada Judas dan kenapa Yesus menaruh seorang penjahat di dalam muridnya kan bisa aja Yesus memilih orang-orang baik itu enggak diketahui manubulu karena isi kepala kosong kawan kosong isi kepala itu kosong jadi enggak tahu mengapa Yesus menempatkan seorang penjahat apakah Yesus tahu Judas penjahat tahu sejak semula dia tahu baca Yohanes 6 itu baca Yohanes 13 ditempatkannya bisa aja Yesus membuang si Judas paham ya wah banyak ada lagi orang goblok sini sok-sok pintar siapa namanya nantilah kalian lihat ya tapi saya sedikit aja belum masuk ke materi ya ini siapa namanya ini ini namanya makimpos gaul orang batak ini gayanya selangit tapi enggak mengerti enggak mengerti dia konsep Judas itu apa kawan tanpa sadar mereka ini menyalah-nyalakan Yesus meskipun terkesan membela Yesus tapi menyalahkan Yesus karena Yesus memilih si Judas sudah tahu penjahat kok dipilih kalau dipilih Yesus semua orang baik kawan tahu kalian apa yang terjadi berarti Yesus bukan Mesias karena Yesus tidak mati di salib dengan jalan apa Yesus mati di salib dengan jalan masmur 40 oh kuajarin kalian harus jadi orang Kristen yang cerdas kalian ini misi dan fisiku biar kalian menghina saya enggak apa biar kalian keluar dari subscriber saya tidak masalah penting kalian jadi orang yang cerdas enggak boleh lagi orang Kristen yang bodoh yang apa ditanya dikit ya imani saja tanya pendeta kami pendeta kami hebat pasti tanya pendetanya melempam juga apakah kematian Judas membawakmu ke surga iya bilang ada kata Judas tidak ada lantas dengan apa kau mau ke surga bilang ini ya ayat berapa sepulia sorry-sorry lewat ya ya oh lupa sebentar Perkalianku wajar kalian jadi cerdas Kawan-kawannya Ini penting jadi cerdas itu kawan Masmur 41 Ya Masmur 41 sorry Bukan 40, 41 Kalian lihat ini kawan-kawannya Aku tidak mengada-ngada Nah ya Bahkan sahabat karibku yang ku percayai Yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku Siapa sahabat karib Yesus itu Dan siapa orang yang paling dipercaya Yesus Bukan Petrus Dia adalah Judas Kenapa Petrus mempercayai si Judas Itu yang harus kalian ketahui kawan Mana bulu tahu Gak tahu dia itu Gak tahu Yang dia tahu Wah Judas pengkhianat Jangan kalian jadi seperti Judas Siapa yang sanggup jadi seperti Judas Tidak ada satu manusia pun sanggup seperti Judas Tetapi siapa yang sanggup menjadi seperti Brutus Semua manusia sanggup menjadi Brutus Kenapa Judas tidak Kita katakan tidak ada manusia satu pun sanggup menjadi Judas Ketika kau dipilih Langsung ditetapkan pengkhianat Mau gak kau Kau pasti lari Apa faktanya Yohanes 6 70 orang murid lari hanya karena keperkataan Yesus itu Nah itu kan perkataan Yesus Mengenai ada murid-murid yang dipilih Salah satu diantaranya ada diselari orang itu semua Gak ada yang sanggup kawan Hanya Judas yang sanggup Dia setia Dia ikut terus alur cerita itu Sampai dia stress Sampai dia mati Bahkan sampai dia mati pun Dia gak tahu apa yang dia perbuat Karena dia gak tahu Kok ciba-ciba Yesus sudah dihukum mati Kan terkejut dia Ketika Yesus jatuh kum mati Dan Yusuf Manabulu tahu gak Dia gak menjelaskan Kenapa Iblis masuk ke dalam Yesus di depan mata Yesus Iblis itu masuk Padahal Yesus bisa melihat Iblis Tinggal bilang Enyang kau Iblis Iblis jenyang Tetapi Yesus kenapa membiarkan Tidak diusir Yesus Iblis itu kawan Tidak ada diusir Yesus Iblis Ya perbuatlah apa yang mau kebar Segera Yesus yang menjuru Bukan Judas Yesus Oh gak percaya kalian Kita buka Saya bukan pengucap Kalimak kosong Bukan pembual Yohanes Sorry 13 Sorry 13 Yohanes 13 Jelas dikatakan sana ya 27 Ya Dan Sesudah Judas menerima roci itu Ia kerasukan Iblis Maka Yusuf berkata kepadanya Maka Yesus berkata kepadanya Apa yang hendak Pemberbuat-perbuat dengan segera Siapa yang menyuruh Judas Yesus Paham kalian Pakai isi kepala kalian Dengan baik dan benar Jangan biarkan rongga kosong Di dalam otak kalian itu Tetap kosong diisi angin Jadi apa Goblok Ini ayatnya Kalau Yesus berkata Enya yang kau Iblis Keluar Iblis itu Tetapi Yesus menyuruh Apa yang hendak kau Perbuat-perbuat dengan segera Itu perintah Apa yang hendak kau Perbuat-perbuat dengan segera Perintah Maka Judas berkata Dengan Iblis di dalam dirinya Oke aku perbuat Andai kata dibilang Yesus Duduk kau Judas baik-baik Enya yang kau Iblis Tak akan terjadi Peristiwa penyalipan Yesus bisa menghindar Kok dari peristiwa penyalipan Kok bisa Sang debater Loh dia bilang Apa kamu Tidak percaya Petrus Samukan pedangmu itu Sang kamu tidak bisa Kuminta 12 pasukan datang Pasukan malekat Sebentar itu Digini kan Tiu Mati itu semua Yesus yang menyuruh Kawan Ini yang gak kalian ketahui Gila Yesus gini Masa Iblis ke dalam Siudas Yesus tidak mentengking Enya konglis Seperti di Di Matius 4 Iblis pasti lari Terbang pergi Tetapi ya Tidak lakukan kawan Malah diperintahkan Yesus Perbuatlah apa yang mau kau Segera Secepatnya katanya Bukan lama-lama Secepatnya Tau kalian kawan Arti secepatnya Ya saat ini juga Kau perbuatlah Kata Yesus Pergilah Judas Orang dia murid yang setia Diperintah pergi Andai kata dia membangkang Gak mau aku Tuhan Gak mau Kalian tahu apa yang terjadi Ayo pergi Ditarik-ditarik Yesus misalnya Gak mau Ayo-ayo pergi Gak Gak mau aku Aku gak mau membunuh kau Tuhan Tapi Judas setia Yesus pun berkata Semua harus terjadi Paham kalian ya Yesus yang menyuruh Jangan kalian kira Oh Judas Keinginannya menjual Yesus Begini begono Tidak Yesus pergi Perbuat segera Kata Yesus Saat ini Ditarik ini Pergi Pergilah si Judas Paham ya Enak bicara Bibel ini kawan Yohanes 6 ayat 65 Ada si Sinambela itu Bilang ya Kalau Yohanes 6 Sudah jelas itu Mengenai roti hidup Ayat 65 Banyak orang Tidak mengerti Konsep Judas ini Nah ini Lalu ia berkata Sebab itu Telah kukatakan Kepadamu Tidak ada seorang pun Yang dapat datang Kepadaku Kalau Bapak Tidak mengaruniakannya Kepadaku Ingat ini juga ya Tidak pernah saya bahas Bahwa Murid-murid itu Dikaruniakan Bapak Kepada dia Termasuk Judas Itu udah pilihan Kawan Judas itu manusia Pilihan itu Dipilih untuk menjadi Toko protagonis Antagonis Dan dia tidak tahu Itu kawan Ya Yesus yang menyuruh Pergilah Segera lakukan Andai kata Judas saja Kalau tidak mau Aku Tuhan Tidak mau Ayo-ayo Seret Disuruh 12 murid menyeret Tidak mau aku Tuhan Aku tetap disini Aku tetap disini Mau apa kalian Apa Judas bisa Memilih itu bisa Kalau dia tidak Dimasuki setan Artinya Alkitab itu Jujur berbicara Iblis masuk Yesus melihat Maka Yesus berbicara Pergilah katanya Paham ya kawan-kawannya Saya harap Kalian menjadi Orang-orang cerdas Nanti malam Kita Kita bahas ini Lebih lanjut Oke Sekian dan terima kasih Semoga jadikan ini Pembelajaran Dan Apa namanya itu ya Kalau kalian bisa Apa Ya Cerdas lah Ini ada si Awan Bilang begini SD kau mati saja Mengikuti matinya Cara Judas Nanti kau masuk surga Inilah yang saya bilang Kalau dia Kristen Dia adalah orang Paling tolol di dunia Kenapa saya bilang Paling tolol Kalau sekarang Aku mengikuti Cara mati Judas Pertama Aku tidak Dinebuatkan Siapa yang menenbuatkan aku Tidak ada Paham Yang kedua Siapa yang mengampuni aku Tidak ada Maka kalau aku sekarang Mati dengan cara Seperti Judas Aku ke neraka 12 pasuk Tendang Tetapi Judas Setelah dia mati Yesus berkata Bapak ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Ada yang mengampuninya Bapak Langsung Yesus berkata Paham Itu bedanya Dan Judas Sudah diduatkan Akan binasa Itulah kebinasaan Judas Tentung diri Binasa artinya mati Paham Saya geram Melihat orang Kristen Masih banyak yang tolong Tidak mengerti Urutan peristiwa Kalau orang sekarang Matinya seperti Judas Ya ke neraka langsung Lantas Sang debater Kau gak adil Judas kok kamu bilang Kesorga Dia ampuni Yesus langsung Lah kau siapa yang ampuni kau Kau sudah berdosa Mau dibaptis kau sudah mati Bisa dibaptis Terus dengan apa Di akhir hidupmu Kau buat dosa Tidak ada yang bisa mengampuni kau Tetapi Judas Di akhir hidupnya Dia berdosa Betul dosanya besar kali Dia masuk neraka Tetapi Yesus sebelum mati Mengatakan apa Bapak ampuni mereka Kamu kira Ucapan Yesus Tidak disetujui Bapak Karena dia adalah Firman itu sendiri Paham Paham Saya harap kalian menjadi Orang Kristen Yang cerdas Judas dipilih kawan Bukan memilih Bedakan dipilih Dengan memilih Paham ya Kalau memilih Betul Judas berdosa Kalau dipilih Apa yang dilakukan Sudah ditetapkan Apakah dia tidak punya Kendak bebas Tidak Buktinya apa Petrus ingin melakukan Kendak bebasnya Apakah berhasil Tidak Kalau dibilang Si Judas untuk hal-hal lain Punya kendak bebas Ya contohnya Milih makanan Berjalan Atau apa punya Tapi dalam hal penyalipan Dia tidak punya kendak bebas Karena iblis Diizinkan Yesus Masuk ke dalam dirinya Iblis pengetahuannya Hanya satu Yang jahat Tak ada yang baik Makanya aku bilang Dia tidak punya kendak bebas Karena iblis Di dalam dirinya Ada kejahatan Tak ada yang baik Kita punya kendak bebas Karena ada yang baik Dan yang jahat Paham Pohon pengetahuan Yang baik Dan yang jahat Maka itulah kendak bebas Kalau kamu lakukan yang baik Bisa Kalau kamu lakukan yang jahat Bisa Tetapi kalau di dalam diri Kamu jahat semua Apa yang mau kamu pilih Kendak bebas Orang sudah jahat semua Pilihannya cuma satu Jahat Paham ya Jadilah orang Kristian yang cerdas Itu saja saya sampaikan Oke Nanti malam kita akan Kalau kalian bilang Wah nanti Apa namanya itu Simsalabim begini Gak level kita Simsalabim bicara ini kawan Percayalah kalian Gak usah takut Ya Oh Datang penggemar setiaku ya Terima kasih Israel Benny Ya Kau penggemar setiaku Apapun kau ucapkan Kau iakan saja ya Masuk ke kiri Keluar kanan Tetapi biar ada penghargaan Sama kau Karena sudah capek-capek Kau tiap hari Datang setiap kulit Aku jawab Lu super mulai memasuki Sang debatas Apakah gara-gara Karena sumbangan anak terang Tidak cair Cair Sumbangan anak terang Tidak cair Siapa yang mencairkan Aku bingung Enyalah kau Lu super bersama Yang kau Yang kena rasuki Karena kau sesat Sesat Mohon disumbang Yayasan SD ya Oh enggak Sumbangan tetap berjalan Israel Benny Sudah aku bilang Orang Kristen Banyak yang cinta kebenaran Tidak munafik Seperti Israel Benny Dan kawan-kawan Herder Herder-herder Orang-orang munafik Bertebaran di tempatku Mau ku tunjukkan Sama kau Nanti kau tercengang Oke Bagaimana aku bisa Menyambangi orang yang Kena tumor kemarin Dari mana uangnya Apa ada uangku Malam itu aku Bicara Tidak sampai dua jam Sudah masuk uang Makanya kuantarkan Langsung kepada dia Hari minggu Ya Israel Benny Biar kau tahu ya Aku diberkati Tuhan Takut aku Israel Benny Seloh lah kau Masih banyak orang yang Cinta kebenaran firman Tuhan Ya sekalipun Gayaku begini Masih banyak kawan Seloh ya Sudah ku jawab Israel Benny Semoga kau menjadi Penggemar setiaku Masuk terus Karena harus ada Check and balance Kawannya Sekalipun dia nanti Menjadi gila Biarin saja Oke sekian dan terima kasih Sampai jumpa